Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langkah pertama kita siapkan panci kita akan melarutkan gula ini kita tambahkan gula 100 gram ini gula merah bisa juga menggunakan gula aren disini saya menggunakan gula aren kemudian tambahkan setengah sendok teh garam lalu satu lembar daun pandan ini sudah saya cuci bersih kemudian tambahkan 65 ml santan instan dan 30 ml air ini kita aduk dulu ya supaya santannya tercampur nah jika sudah ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya sampai dia mendidih nah ini sudah mulai mendidih ya kemudian ini bisa kita angkat dan kita dinginkan di suhu ruang lalu kita siapkan 350 gram singkong ini sudah saya parut dan sudah diperas ya airnya seperti ini jadinya ini berat bersih ya 350 itu nah kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca sambil diayak ya supaya kotorannya tersaring nah jika sudah ini bisa kita aduk dulu sampai tapiokanya atau tepung tapiokanya tercampur lalu sambil kita saring kita masukkan larutan gula yang sudah kita masak tadi ini sudah dingin ya sudah tidak panas lagi nah kemudian ini bisa kita aduk sampai tercampur rata nah jika sudah ini bisa kita sisihkan dulu kemudian siapkan loyang ukuran 10 x 20 tingginya 7 cm dan sudah saya lapisi dengan baking paper ya atau bisa juga menggunakan daun pisang kemudian ini kita oles menggunakan minyak goreng tipis-tipis aja nah jika sudah bisa kita tuang adonan singkongnya sebelumnya kita aduk dulu ya supaya tercampur larutan gula dan singkongnya nah kita tuang dan kita ratakan ya nah ini sudah rata permukaan atasnya dan ini bisa kita kukus ya sebelumnya kukusan sudah saya panaskan airnya dan untuk tutupnya sudah saya lapisi menggunakan serbit atau kain lalu ini kita kukus kurang lebih 25 menit sampai dia matang ya sambil menunggu kita siapkan untuk lapisan putihnya siapkan wadah dan ayakkan kemudian ayak 30 gram tepung beras 20 gram tepung tapioca dan 1,4 sendok teh vanili bubuk semua bahan kering kita ayak ya supaya kotorannya bisa tersaring kemudian tambahkan 1,4 sendok teh garam dan 130 mili santan instan atau setara dengan 2 saset lalu tambahkan 70 mili air nah semua bahan ini kita aduk ya sampai tercampur rata nah jika sudah ini bisa kita saring untuk memastikan tidak ada bahan atau tepung yang mengerindil nah setelah 25 menit adonan singkongnya dikukus kemudian untuk adonan santannya bisa kita masukkan sebelumnya diaduk dulu ya supaya tidak ada endapan nah ini ada gelembung-gelembungnya bisa kita pecahkan ya lalu ini kita kukus selama 30 menit sampai dia matang ya nah ini sudah 30 menit dan ini sudah matang kemudian kita angka dan kita dinginkan nah ini sudah dingin ya ini bisa kita keluarkan dari loyang siapkan talenan dan plastik ya supaya tidak lengket nanti saat dibalikkan sebelumnya ini bisa kita sisir dulu ya bagian tepinya menggunakan pisau supaya mudah untuk mengeluarkannya nah kemudian kita balikkan dan keluarkan dari loyangnya lalu untuk kertasnya bisa kita angkat ya kita lepas dan kita balikkan lagi ya nah seperti ini hasilnya cantik ya warnanya coklat dan putih nah seperti ini lapisannya kemudian ini bisa kita potong sesuai selera aja disini saya menggunakan pisau bergelombang seperti ini sambil mengingatkan ya bagi teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan terima kasih selamat bergabung di jalan Dapur Mami K dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari kami nah kemudian bisa kita susun di piring saji dan ini siap untuk dihedangkan ya supaya tambah cantik ini bisa kita beri potongan daun pandan di atasnya nah Alhamdulillah ya kue talam singkong gula merahnya sudah jadi ini cantik sekali ya warnanya perpaduan coklat dan putih dan ini rasanya enak ya di bagian putihnya itu sangat kurih kurih santan dan untuk yang bagian coklat itu sangat manis sedikit kenyal tapi masih lembut nah ini pantas dirikuk ya ini enak sekali nah sekian dulu ya video dari Dapur Mami K semoga resep ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih